saya pengen tanya aja saya nih sejujurnya sholat masih suka ada bolong-bolong tapi saya puasanya pulang terus setiap setiap tahun kalau puasa saya mah pulang terus gak pernah kalah ya gak pernah kalah cuman sholatnya aja nih masih bolong-bolong masih bolong-bolong itu sebenarnya gini ya enggak enggak setiap saya nganyain jadi memang Rukun Islam kan ada lima semuanya wajib ya tetapi dibagi tiga lagi oleh para ulama ada yang wajib tidak ada pilihan jadi kalau orang tidak melakukannya itu bisa dianggap tidak muslim syahadat dan sholat dan ini dua hal tidak bisa ada toleransi kalau syahadat jelas orang batalin misalnya dia bilang saya murtad maka bisa batal keislamannya kan sama dengan sholat kata Nabi S.A.W awal amal dihisap hari kematian adalah sholat kalau dia baik maka akan membantu amal yang lain kalau dia buruk maka akan rugilah dia dan perbedaan dasar antara muslim sama kafir adalah di sholatnya itu Rukun Islam yang bagian pertama dari lima ini kan dibagi tiga lagi yang pertama yang wajib tidak ada toleransi yang kedua wajib tapi masih bisa diganti dengan hari yang lain kalau ada udhur syari'i kayak musafir sakit ya wanita mungkin haid menyusui nifas segala macam tapi diganti hari lain itu adalah puasa Ramadan dan yang ketiga ada wajib tapi ini seperti tanda kutip Allah subhanahu wa ta'ala ingin menguji kita kita mau gak melakukan perintah agama karena ada bahasa bagi yang mampu zakat dan haji maka ini juga sebagai tanda kutip seperti tantangan ayo nih mau gak kamu kejar pahala lebih ekstra gitu kalau orang mengatakan ya ini kan tidak wajib ya sudah saya gak usah pikirin dia meninggal gak berdosa selama tidak wajib tapi dia kehilangan pahala kalau dia niat minimal dia niat maka dia insyaallah akan dapat pahalanya walaupun dia belum bisa melakukannya yang penting niat loh setiap jadi makanya kalau puasa tanpa sholat dia seperti menjauhi Rukun Islam yang kedua dan itu tidak boleh solusinya masih ada masih banyak begini loh sebenarnya sederhana kalau misalnya mau mengerjakan sebuah jenis ibadah ya kata rahasianya itu adalah mencari janji Allah di ibadah itu misal pengen sekali rajin sholat malam gimana caranya baca apa yang Allah janjikan di sholat malam itu kalau bahasa ceramahnya fadila tinggal ketik di Google handphone sekarang kan ini jadi perpusakaan berjalan nih jadi tinggal ketik keutamaan sholat malam bacalah sedikit sebentar 2-3 menit itu akan berbicara dengan hati karena wah itu bicara sama hati manusia nanti kita mau lakukan mau rajin sedekah baca dulu keutamaan sedekah mau rajin puasa baca keutamaan puasa oke sekarang ini menjelang Ramadan baca keutamaan Ramadan nanti kita terdorong untuk melakukan itu